Intro Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita di awal hari yang baru ini Mari kita awali renungan kita di awal hari yang baru ini dengan doa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Besar dan Maha Kasih Pujian dan syukur kami haturkan kehadiratmu atas segala berkat berlimpah yang kau curahkan ke dalam hidup kami Terutama Yesus Putramu yang membuka jalan bagi kami untuk menemukan damai sejati dalam hidup kami Semoga sabdanya yang kami renungkan di awal hari yang baru ini menuntun kami untuk memiliki damai sejati di dalam hidup kami Demi Kristus Tuhan kami, Amin Mari kita dengarkan bacaan suci yang diambil dari Injil Yohanes Bapak 16 ayat 29 sampai 33 Dalam memanat perpisahannya Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan Maka para murid berkata kepada Yesus Lihat sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu Dan tidak perlu orang bertanya kepadamu Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah Jawab Yesus kepada mereka Percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang Bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri Dan kamu meninggalkan aku seorang diri Namun aku tidak seorang diri Sebab Bapak menyertai aku Semuanya itu ku katakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam kamu Kamu menderita penganiayaan Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih Harta yang paling berharga Di dalam kehidupan kita Adalah damai Damai merupakan hal penting Di dalam perjalanan hidup kita Ada orang yang memiliki Harta dan hidup dalam kemewahan Tetapi apabila tidak memiliki damai Di dalam hidup Bersama orang lain Apa gunanya kekayaan dan kemewahan Yang dia miliki Sebaliknya ada juga orang yang Sederhana hidup dalam kekurangan Tetapi ia memiliki damai Di dalam kehidupannya Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih Santo Franciscus Assisi Mengosongkan dirinya Hidup dalam kemiskinan Tuhan tidak memiliki sesuatu pun Tetapi Santo Franciscus Assisi Memiliki kedamaian yang sejati Di dalam kehidupannya Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih Dalam bacaan suci hari ini Tuhan Yesus berpesan kepada para murid Bahwa mereka akan tercerai berai Meninggalkan Yesus seorang diri Tetapi dia tidak seorang diri Dia ada bersama Bapak di surga Dan itu dikatakannya kepada para murid Supaya mereka beroleh Damai sejati Di dalam Yesus Yesus sendiri berpesan kepada kita Apabila Anda mau Hidup dalam kesempurnaan Lepaskanlah dirimu Dari segala keterikatan Akan hal-hal duniawi Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih Kalau demikian Bagaimana dengan hidup kita Supaya kita memiliki damai Yang sejati di dalam hidup kita Bersatulah dengan Allah Di dalam pergulatan hidupmu Janganlah sekali-kali Melepaskan Allah dalam hidupmu Apapun Yang kita alami dan kita jalankan Dalam hidup kita Berjalanlah bersama dengan Tuhan Sebab ketika kita berjalan dengan Tuhan Apapun pengalaman pahit Yang kita alami dalam hidup Kita akan alami itu Dalam kedamaian Itulah nasihat Yesus bagi kita Dia akan pergi kembali kepada Bapak di surga Tetapi sabdanya Ada di tengah kita Untuk menyadarkan kita Bahwa kita tidak sendirian Keyakinan kita akan Kehadiran Allah dalam hidup kita Akan membuat kita memiliki Damai sejahtera Di dalam hati kita Gendatipun ada banyak pengalaman pahit Yang kita alami Yang kita alami dalam hidup kita Hari ini Kita tidak sendirian Dan ketika kita menyadari Hal ini Bahwa Allah hadir bersama kita Damai yang sejati Selalu akan tinggal Di dalam hidup kita Mari kita berusaha Mari kita berjuang Apapun pengalaman kita Apapun keadaan kita Di dalam keluarga kita Mungkin penuh dengan kekurangan Mungkin kita berkelebihan Janganlah melepaskan Tuhan Supaya damai itu Yang harta yang paling berharga Boleh tetap menjadi Milik kita Mari kita berdoa Ala Bapak kami yang ada Di dalam surga Damai sejahtera Merupakan hal yang penting Di dalam kehidupan kami Semoga firman putramu ini Menjadi pegangan bagi hidup kami Yang kami berusaha Untuk menciptakan damai sejati Di dalam hidup kami bersama Di dalam keluarga kami Di dalam masyarakat kami Di tempat tugas kami berada Semoga damai itu Tetap hadir Dan boleh kami nikmati Karena kami percaya Engkau tidak pernah Meninggalkan kami sendirian Demi Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu Semoga Anda sekeluarga Terutama mereka yang sakit Dan pekerjaan Kita sekalian hari ini Diberkati, dilindungi Dan disembuhkan Allah yang maha kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Amin Terima kasih.